Selanjutnya, Ibu Aiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon izin. Saya ini kan seorang ibu rumah tangga. Mau nanya Pak Ustadz? Sepertinya mau menangis ini, ini curhat tapi silahkan. Bunda, tenang-tenang bunda, tenangkan dulu. Baik-baik, Masya Allah. Ini berat sekali sepertinya ini. Silahkan bunda. Allahu Akbar. Ya mungkin bisa secara singkat bunda atau perlu saya bacakan itunya? Apa balasan bagi orang-orang yang selalu ikhlas dan sabar di dunia pengukur di akhirat sehingga menjadi motivasi dalam kehidupan rumah tangganya. Pak Ustadz, itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz. Satu ketika ada seorang ulama, Imran bin Hussein, ditimpa penyakit beser. Tahu penyakit beser. Bukan cuma buang air kecil tapi buang air besar, begitu amat sangat sering sepanjang 30 tahun di dalam kehidupannya. Sampai-sampai di dalam kamarnya dibuatkan lubang. Sampai begitu cepat datangnya beser ini. 30 tahun datang kemudian saudara daripada sang ulama Imran ibn Hussein dalam keadaan bersedih, menangis melihat keadaan ini saudaranya. Imran bin Hussein kemudian justru heran dan bertanya, kenapa ente nangis? Imran ibn Hussein kemudian melihat keadaan abang kayak begini. Iya kan? Melihat saudaranya menderita 30 tahun beser. Tapi Imran bin Hussein justru tersenyum dan tertawa. Justru saya bahagia. Saya senang dengan ujian dan cobaan ini. Kenapa? Karena ini adalah takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngasih. Kalau Allah yang kasih, tidak ada sesuatu pasti di dalamnya ada kebaikan. Ada seorang kekasih, hujan gledek, kencengnya bukan main. Motor disuruh jemput. Garak 20 kilo. Berangkat gak nih? Berangkat gak nih? Padahal keujanan. Padahal hampir kena geledek. Padahal motornya udah motor tua. Kenapa? Karena yang minta, yang ngasih cinta dan sayang itu adalah kekasihnya. Orang-orang soleh itu, apapun yang diberikan oleh Allah, mau menyenangkan, mau menyesakkan, buat dia gak ada beda. Semua penuh dengan kebahagiaan. Sabarnya jadi kebahagiaan, pahalanya unlimited tak terbatas ibu. Syukurnya ketika diberikan karunia, justru menambah nikmat dan karunia, karunia, karunia. Karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan min haithu layahtasib. Sabarnya mengundang pahala yang unlimited. Syukurnya mengundang rezeki yang juga tidak terduga bahkan unlimited. Karena tidak disangka-sangka. Jadi bersabarlah. Kalau suami kita, suami yang kurang baik, bandingkan dengan fir'aun. Suami kita tidak sefir'aun, fir'aunnya fir'aun. Tapi lihat sang istri fir'aun, begitu sabar, 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 sabar. Begitu juga bapak. Kalau bini kita bawel. Ingat pak, salah satu kunci mau jadi waliullah punya istri bawel. Sebab pintu kewalian yang paling cepat itu adalah pintu kesabaran. Maka istri yang cerewet itu mempercepat kewalian para suami. Orang marah, pergi, gak ketemu lagi. Marah-marah mau lu, 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 gua tinggalin gak ketemu sama dia. Tapi bini marah, mau lari kemana pak. Pagi-pegi, sore ketemu. Sore-pegi, malam bapak balik. Dia lagi, dia lagi. Pintu kewalian begitu cepat bapak dapatkan. Oh, wali. Doanya mustajab. Hati-hati kalau wali udah doa. Oh, macan saja bisa takluk. Apalagi sekarang banyak mama-mama cantik. Hati-hati. Baik, terima kasih Ustadz. Dan kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Tentunya kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.